Pemirsa pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan terkait pelanggaran menyangkut pengumpulan massa di tengah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dalam acara pernikahan Putri Habib Rizik Sihab dan Maulid Nabi di Petampuran beberapa waktu lalu, kali ini polisi memanggil para panitia acara pernikahan tersebut. Sebanyak 14 orang sudah dimintai keterangan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Salah satunya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disusul sejumlah jajarannya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Tubagus Ade Hidayat mengatakan, setelah memeriksa para saksi, polisi akan melakukan gelar perkara. Gelar perkara ini merupakan tahap lanjutan untuk lebih memberikan kepastian hukum atas kasus yang sedang ditangani. Namun ia menambahkan, gelar perkara tersebut sifatnya hanya klarifikasi untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Sekali lagi saya jelaskan bahwa klarifikasi adalah dalam rangka penyelidikan. Klarifikasi adalah dalam rangka penyelidikan. Tujuan penyelidikan adalah menentukan ada atau tidak adanya pidana. Untuk naik kepada penyelidikan itu dibutuhkan gelar perkara. Gelar perkara itu tidak cukup satu kali. Bisa dua kali, bisa tiga kali, bisa empat kali, tidak ada batasan. Untuk menentukan naik atau tidaknya. Kalau dibutuhkan keterangan dari yang bersangkutan dari hasil gelar perkara, itu diundang. Kalau dengan tidak dipanggil saja sudah cukup bisa menentukan, ya nggak perlu. Penyelidikan itu bersifat dinamis. Seperti diketahui, buntut acara di Petamburan membuat sejumlah pihak dipanggil untuk memberikan keterangan dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Atas kasus ini, Habib Rizik juga telah didenda sebesar 50 juta rupiah karena menggelar acara pernikahan anaknya dan acara maulid yang dihadiri ribuan pendukungnya. Dari Jakarta, Andrianto Nusantara TV melaporkan.